Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Pada video hari ini kita akan upgrade pergerakan harga atau analisa XOUSD untuk hari ini. Tepatnya di tanggal 5 Juli 2024. Oke, saya akan marking dulu ya terlebih dahulu area-area yang penting ya di atas ya. Supaya nanti kita boleh memahami kembali untuk trend di XOUSD ini. Untuk setup kita masih di zone ini ya, untuk sell-nya ya. Ini sebiwan break, masih valid ini. Oke, jadi saya akan marking untuk area sell-nya, yaitu area terakhir di zone ini. Ini area sell-nya, kalau harga masuk ke zone itu kita boleh entry sell dengan catatan harus terkonfirmasi. Ini juga area yang menghalangi harga untuk naik. Di scalping saya kemarin, saya menggunakan area zone ini ya. Ketika terkonfirmasi di M30, dominan break, maka harga turun di 161.8. Oke, ini area pentingnya. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk pola candlestick kemarin. Ini ya, pola candlestick kemarin itu, dia rejection dari atas, juga rejection dari bawah. Ya, sehingga menghasilkan sideways ya. Oke, untuk saat ini kalau melihat situasi M30 ya, yang kemarin saya ambil posisi sell-nya. Kita lihat penurunannya ini tidak kuat dia untuk membuat harga turun lebih jauh. Ini ya, ini kemarin yang saya gunakan untuk posisi sell-nya. Kalau teman-teman menonton video yang ini. Nah, kalau kita lihat dia hanya mampu turun sampai pada zone 161.8. Harga lalu mengalami kenaikan kembali. Menurut saya nanti dia akan membuat height yang lebih tinggi dari zone ini. Karena penurunannya dia tidak mampu lebih jauh. Ya, jadi kita akan lihat nanti mekanical strukturnya. M15 atau M5 ya. Yang mana yang paling enak nanti kita pantau ya. Kita coba masuk di M15 dulu. Ya, untuk struktur terakhir. Nah, dia di zone ini ya. Ini adalah break-up structure-nya. Ini struktur terakhirnya. Untuk low-nya tentunya di sini. Tepat di zone 261.8. Setelah itu harga hanya turun sampai di zone 161 ya. Kalau kita lihat height ini, dia itu harus nge-break area zone ini. Nah, tetapi dia tidak mampu ya. Ini yang harus di-break-nya. Tapi dia hanya mampu di area zone 161.8 ini. Lalu harga mengalami rejection kembali. Dan dia membuat 1S ya. Nah, ini area 1S ini. Ya, karena harga tidak mampu untuk mengambil area fullback di sini. Nah, kita coba masuk ke M5. Untuk height valid di M15 belum ada ya. Kita sekarang cek di M5-nya. Oke, pada M5. Nah, ini sudah valid ya. Jadi, kalau kita lihat kemarin dia rejection di area entry ini. Ini area entry-nya di M5. Oke, dia langsung rejection. Tapi ini belum membuat struktur yang baru ya. Jadi, ini adalah height valid time frame M5. Nah, karena harga saat ini masih sideways. Menurut saya ini potensi akan naik ya. Seperti ini. Kalau sampai ini di-break body. Nah, kita ada struktur baru. Jadi, kita lebih enak nantinya untuk entry. Jika seperti ini. Untuk saat ini menurut saya ini terlalu beresiko ya. Kita tradingkan ya. Ini area sideways yang belum tahu kemana arahnya. Nah, sekarang kalau sampai ini terbentuk. Kita boleh entry buy. Nanti sesuaikan area fullback-nya di M5 ya. Nah, lalu sesuaikan juga area entry. Dan tunggu pola konfirmasi yang muncul. Kalau terkonfirmasi maka harga ini akan mengalami kenaikan seperti ini. Nah, bagi yang ingin mengambil posisi sell-nya. Ini sebagai area entry kita untuk sell. Jadi, kalau terkonfirmasi nantinya. Nah, ini harga akan turun ini. Karena itu adalah area entry terakhir pada CB1 break di time frame daily. Bisa kita gunakan. Sama halnya seperti saya menggunakan area zone ini kemarin. Untuk target rasional di zone 161.8 berdasarkan pola konfirmasi yang teman-teman gunakan. Itu caranya untuk mengambil TP yang rasional. Oke, paling ini yang bisa kita tunggu ya. Untuk saat ini kan masih 1S parah nih harganya. Ini di H1 kita lihat. Nah, ini masih 1S parah ya. Jadi, untuk penurunannya ini hanya sampai pada zone ini. Harga sudah 1S ini. Nah, yang bisa saya tunggu nanti dia membuat struktur baru pada M5. Nah, saya akan siap-siap untuk entry buy. Seperti yang sudah kita analisa tadi pada M5-nya. Ya, itu yang bisa kita pantau teman-teman untuk hari ini. Oke, itu aja teman-teman. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.